Pertengkaran Wanita dengan Wanita Salah-salah, nanti malah kita yang terkena jambakannya. Bukan bermaksud untuk memberi contoh, para perkelahian adalah hal buruk. Berikut, Om Despo telah merangkum 7 pertengkaran wanita karena hal terpilih. Operasi plastik menjadi pilihan praktis bagi para wanita untuk mempercantik diri. Hal itulah yang dilakukan oleh Tian. Wanita ini rela meroboh kocek cukup dalam untuk oplas di sebuah klinik di Hangzhou, Tiongkok. Tak tanggung-tanggung yang menghabiskan 160 juta rupiah untuk keinginannya tersebut. Wajahnya berubah menjadi sangat cantik, dengan mata besar dan hidung yang manjung. Merasa senang, Tian pun memamerkan hasil oplasnya kepada teman sekamar yang bermargah Ho. Bukannya memberi pujian, Ho justru langsung menyerang wajah temannya itu. Menurut laporan, Ho tega menganiaya dan mencakar wajah temannya hingga rusak. Tian membagi kisahnya di sebuah stasiun televisi. Tian menuduh Ho iri dengan kecantikannya, sehingga ia harus melakukan oplas lagi untuk memperbaiki wajahnya. Rupanya Ho mengaku jika ia juga baru melakukan oplas dengan biaya yang lebih murah. Karena permasalahan itulah, keduanya justru berkelahi dan membuat wajah keduanya sama-sama rusak. Publik justru menilai bahwa keduanya bertingkah konyol hanya karena oplas. Iwa wanita pemilik tempat cuci mobil bersaing di sebuah kota di Tiongkok. Sayang, hanya karena hal sepelek, mereka saling menyemprotkan air satu sama lain dan saling mengejek dengan kata-kata kotor. Menurut saksi, kedua wanita ini berebut pelanggan. Ketika mereka kemudian mulai terlihat menyerang dan menyemprotkan air satu sama lain, tak ada yang berani memisahkan keduanya. Sama-sama, pemilik usaha masing-masing seharusnya mereka lebih menjaga emosi dan toleransinya ya. Tengah lebih karena mengetahui tempat usaha mereka yang bersebelahan. Suhu udara yang telah panas menyingat di Tiongkok tak mempengaruhi kedua wanita asal provinsi Samsi ini. Satu warga lain memilih berteduh dan mendinginkan tubuh, keduanya berdiri selama 8 jam untuk bertengkar, hingga keduanya akhirnya pingsan di jalanan. Investigasi awal menunjukkan kedua wanita ini berdebat tentang cara untuk menyelesaikan masalah utang piutang. Kedua wanita ini berjanji bertemu pada pukul 14 waktu setempat. Dua jam kemudian, salah satu dari mereka memanggil polisi. Polisi datang dan mencoba menengahi masalah mereka. Polisi mengusulkan agar masalah ini diselesaikan di pengadilan. Tetapi keduanya menolak dan memilih menyelesaikan masalah dengan cara bertengkar di jalanan, hingga salah satu dari mereka menyerah. Hingga sekitar pukul 22 waktu setempat, polisi kembali datang ke lokasi untuk memeriksa keberadaan kedua wanita ini. Betapa tertujuta polisi ketika menemukan keduanya dalam kondisi pingsan di tepi jalan. Polisi kemudian membawa mereka ke rumah sakit untuk dirawat. Pertengkaran hebat antar dua wanita di Tiongkok ini membuat heboh publik. Pasalnya, kedua tetangga ini bertengkar hingga saling melukai. Saking hebohnya, perkelahian konyol ini sampai diliput dan ditayangkan di berita televisi lokal setempat. Ternyata, pemicu perkelahian mereka adalah masalah sepilih. Bermula ketika salah satu wanita bermarga suang ini pulang ke rumahnya di provinsi Heilongjiang. Wanita berusia 19 tahun ini mendadak dihampiri oleh sekot anjing jenis pudel. Karena ketakutan, suang refleks menendang anjing tersebut agar menjauh. Sang majikan ternyata tak terima atas perlakuan suang. Ia pun langsung menghampiri suang dan menyerangnya. Selaku korban sudah tentu suang tidak terima dengan perlakuan tersebut dan memilih membalas pelaku dengan memukul balik menggunakan tas jijinya. Hingga salah satu dari mereka menggigit linga lawannya hingga berdarah. Sebuah perkelahian mengejutkan antara dua wanita di sebuah supermarket di Indiana ini tertangkap kamera. Mereka berdebat. Seorang wanita keluar dari skuternya dan menantang wanita lain untuk berkelahi, kemudian mendorongnya ke arah lorong. Pertarungan dimulai ketika wanita di skuter mengeluh kepada karyawan supermarket tentang jumlah troli di lorong, sementara wanita lain membela si pekerja. Orang-orang segera memanggil petugas keamanan agar tidak terjadi hal yang buruk. Polisi tiba di lokasi dan mengamankan situasi. Beberapa wanita nekat menyerang perempuan lain hanya karena perasaan cemburu semata. Situasi seperti ini terjadi di depan rumah sakit di Provinsi Canjamayo, Peru, pusat ini. Saat itu dua wanita mendadak bertengkar di pinggir jalan. Dikabarkan, kedua wanita yang statusnya sebagai istri dan mantan kekasih pria yang sedang dirawat di rumah sakit bertengkar karena cemburu. Keduanya memang terlihat datang bersamaan saat menjumut suami dan mantan kekasihnya. Hanya karena datang bersamaan, kedua wanita ini jadi bertengkar hebat dan membuat kegaduhan. Keduanya tampak saling mengintimidasi satu sama lain. Hingga akhirnya bertengkar hebat yang melibatkan dua wanita lainnya yang tadinya berusaha melerai. Mereka akhirnya mau sedikit bekerja sama dan menjenguk suami sekaligus mantan kekasih secara bergantian. Disneyland disebut-sebut sebagai tempat paling membahagiakan di bumi. Namun belum lama ini terjadi adu jotos antara tiga pengunjung wanita yang tengah liburan ke Epcot Green Park buatan Disney di Florida. Kejadian adu jotos ini sampai diberitakan oleh media lokal Florida News Time dan media Inggris Udiali Mail. Petugas keamanan sampai kewalahan saat mencoba menerai ketiga pengunjung tersebut. Pada akhirnya petugas membawa keluar ketiga pengunjung ini dari tamat rekreasi untuk ditangani langsung oleh polisi daerah. Ketiga pengunjung wanita identitasnya tidak diketahui ini dibebaskan usai pemeriksaan. Sebuah perkelahian antar penumpang wanita terjadi di lorong cabin pesawat. Tak hanya dua, tapi ada lima penumpang wanita terlibat dalam perkelahian dalam penerbangan Spirit Airlines 2016 lalu. Berdasarkan keterangan mas Karpai, perkelahian dipicu lantaran dua dari wanita menolak mengecilkan volume musik yang mereka putar. Dua penumpang wanita itu memutar musik dengan volume keras menggunakan boombox speaker selama penerbangan dari Baltimore ke Los Angeles. Ketika beberapa penumpang lain meminta mereka menurunkan volume, dua wanita ini menolak sambil melambaikan boombox ke udara. Begitu pesawat mendarat, perkelahian pun pecah di lorong cabin. Penumpang lain yang tertegur melihat peristiwa di cabin pesawat mulai merekam momen dengan ponsel mereka. Polisi bandara dipanggil untuk melarai lima wanita yang terlibat perkelahian. Setelah pemeriksaan selama beberapa jam, polisi melepaskan mereka. Dan itulah pemirsa setuju pertangaran wanita karena hal sepele versi on the spot. Jangan digiru ya!